Selamat datang kembali di Kratid Media Youtube Channel Seperti biasa, bareng saya Bagas Begani dan Saya Acos dari grup anggota Weak Keluarga Anggota Grup Weak Keluarga maksudnya? Iya Nah, kali ini kita ada satu topik lagi yang sebenarnya udah lama banget ingin kita bahas Yaitu arti emoji yang beda-beda di tiap negara Jadi, di Indonesia artinya apa, di luar negeri itu sebenarnya artinya artinya apa Biar nggak salah paham gitu ya Biar nggak salah kaprah gitu Oh iya, kita chattingan sama orang-orang Langsung aja yang pertama, ada emoji monyet menutup matanya alias Shino Evil Monkey Emoji ini adalah salah satu dari tiga monyet bijak yang disebut Nizaru Monyet Shino Evil ini menggambarkan tangan yang menutup matanya Yang arti sebenarnya yaitu monyet ini tidak melihat kejahatan Atau Shino Evil itu Namun dalam penggunaan emoji ini di Indonesia itu malah mengembarkan sebagai ekspresi malu yang lucu Jadi kayak monyet, aa gitu Lucu kan? Seringnya malah digunakan buat ini ya, waktu PDKT, terus dia bilang kangen, terus malu-malu ada emoticon Monyet gitu ya Monyetnya, oh gas ya gitu ya Iya, agak, lihat ke saman Oke, selanjutnya Yang nomor dua, emoticon fail of food Ini bentuknya kayak adonan kue yang warnanya coklat atau ee terhengum Kalau di Indonesia ini digunakan sebagai gudatan Biasanya kalau kita mengugat orang itu pakai modong tai atau sebagainya Tapi beda lagi kalau di Jepang, di Jepang itu malah digambarkan sebagai simbol doa kesuksesan Jadi kalau kita di Jepang itu enak, mau doain orang susah kirimin aja emoticon tai gitu kan Akhirnya, nah Tai-nya tetep ngegas gitu loh, pasti lihatnya tai-nya tai gitu Gitu ya, orang Jepang aneh ya? Iya, aneh-aneh malah Terus yang ketiga Wajah tersenyum dan lingkaran biru di kepala atau smiling face with halo Wajah kuning dengan mata tersenyum, senyum tertutup dan lingkaran cahaya yang di... Biasanya di atas, berwarna biru di atas kepala ya kayak orang meninggal itu ya, ruar orang meninggal Seringkali digunakan untuk mewakili malaikat doa atau berkat Dapat juga menyampaikan perilaku malaikat, misalnya melakukan perbuatan baik Emoji ini sering juga disebut dengan angel atau halo di Indonesia Emoji malaikat atau halo ini sering digunakan untuk melambangkan perbuatan yang baik Misalnya, aku abis nolong orang nih, kalau nggak abis ngedoain Semoga kamu sukses ya, terus dikasih lambang itu loh Emoji itu Beneran nggak relevan juga sih Ya akhirnya dia kayak apa namanya Sombong Sombong gitu loh akhirnya, nggak terlalu ikhlas Kemarin-kemaren kan lihat temen-temen kayak bismillah terus emotikannya itu Nah itu, enak nggak sih? Iya enak Nah terus kalau lihat bismillah terus harus ngapain akunya gitu Beneran juga kalau... Iya kalau... Biasanya kalau ditulis gigio kalau nggak satu Iya bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah terus Ya mungkin bagus dia bersyukur Nah cuman kayak... Coba lah kalau bikin story kan yang mendidik atau yang menghibur ya gitu Yang menghibur ya Astagfirullah hujan terus ada emotikon yang itu kan nggak pas Jadi... Jadi emang nggak pas sebenernya kalau ditulis Iya sebenernya nggak pas Lanjut Nah emotikon yang keempat ini dia thumbs up atau jembal kayak gini Dia sering digunakan kalau di Indonesia itu... Itu untuk... Apa namanya... Menyikat kata oke oke gitu Oke 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 Kumpul yuk oke Kuntan yuk oke gitu kan Mantap-mantap yuk Iya mantap-mantap Bukan Nah kalau di Yunani Dia malah dianggap sebagai sebuah penghinaan Kalau di Indonesia kan dia... Positif Oh oke Nah kalau di Yunani itu malah vulgar ini Itu nggak boleh Dia menghina orang Apa adanya? Menghina orang Menghina orang Apa? Menghina orangnya apa? Ya karena... Taps up ini dia... Vulgar juga di Yunani Ngomongnya dianggapnya apa ini? Ini... Dianggapnya menghina orang Enggak menghina orang itu baga apa gitu loh Lu panas kaya Lu panas kaya Jadi kalau di Yunani Atau bagian negara timur tengah Disana Eropa Timur Dan Eropa Tengah Itu kayak gini tuh Dianggapnya itu sebagai Penghinaan Soalnya dia melambangkan kayak Penis laki-laki Ya penis laki-laki lah Lu cinta lunanya Jadi kayak gini dianggapnya penis Tapi pertanyaannya penis Apa yang telurnya Berkali-kali lebih besar daripada batangnya Skip 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 Lanjut Lalu ada emoji Batuk batuk Nah Senyum simbul atau slightly smiling face Emoji dengan gambar wajah kuning dengan mata sederhana terbuka tersenyum tipis dan tertutup Jadi... Gitu Menyampaikan berbagai macam perasaan positif bahagia dan ramah Nada suaranya juga bisa menggurui pasif agresif Ironis seolah-olah mengatakan ini baik-baik saja padahal sebenarnya tidak So yang kuat berarti So yang kuat 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 Aku gak apa-apa kok Ya aku gak apa-apa tapi senyum Senyum Terus di Indonesia emoji senyum sedikit atau senyum simpul Emang sering digunakan sebagai tutup kebahagiaan atau ekspresi tersenyum Tapi gak juga kalau cewek Aku gak apa-apa kok Ya udah kamu main aja dulu sama temen-temenmu Senyum Apakah itu artinya anda diizinkan untuk bermain dengan teman-teman anda? Tentu saja tidak Itu yang bikin WA sama emotikan-emotikan itu penuh kepura-puraan akhirnya Iya sebenarnya, iya kan? Jadi kita mau nge-iain salah Enggak kok kayaknya diizinin Jadi aku gak apa-apa kok Terus giliran di-iain di WA lagi, oh jadi kamu gak peduli Kan bangsa kan? Kadang kita tanya, kamu kenapa saya? Aku gak apa-apa kok ada emotikan senyum Lihat terus, kok ngabeek gitu kan akhirnya Akhirnya kita semua menerka-nerka kan? Jadi kita Penuh drama gitu, emotikan itu penuh drama sebenarnya Terba-pura-pura Udahlah gue setiap skip lanjut aja Oke siap, siap Emoji tepuk tangan ayo langsung Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu Emoji tepuk tangan ini sebenarnya Di Indonesia ini kan dia Dimaknai sebagai Clipping hands atau tepuk tangan Kalau Standar di dunia, apa namanya, emotikon ini dia menunjukkan Selamat atau perayaan, merayakan Tapi beda lagi kalau di Cina Di Cina ini tepuk tangan malah diartikan sebagai Timbol mantap-mantap Wiwi Jadi agak kurang ini Secara konsumsi publik agak Apa maksudnya? Konsumsi publik? Agak gak enak buat dimasuk Selamat ulang tahun Kita mencari selamat ulang tahun ke Orang Cina Ya orang Cina Tapi di akhirnya dengan Mantap-mantap Kan agak kurang ini juga Gak etis ya Gak etis juga Padahal maksud kita gak 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 jakin mantap-mantap Tapi buat Apa namanya Merayakan Selamat Selamat ini kasih tepuk tangan aja Oke Terus selanjutnya ada Emoji terong Yaudah terong-terong ya terong Terong doang Sayuran Sayuran Kesel terong mas Oke Oke Jadi Kalau di Indonesia Yaudah terong-terong doang Tapi kalau di luar negeri Sebagian orang luar Itu nganggapnya itu Fulgar juga Kayak Thumbs up-nya di Yunani Penis juga Dianggapnya penis Sama juga kayak Diasumsikan sebagai penis Terong Buah persik Sama Tiga tetes air yang muncrat Dianggapnya itu Squirt Yang kayak Mbunan itu Mbunan Mbunan Mbun air Mbun Apa sih bahasanya Tetes air Tetes air Tetes air Tiga tetes air Tiga tetes air ya Tiga tetes air yang muncrat gitu Iya Yang muncrat Tiga tetes air Tunggu lagi Mas Selak terong Selak terong Nah itu dia Sebagian emoticon Yang menurut kita Punya art yang bermacam-macam ya Di tiap negara Multitafsir Mulitafsir Terutama yang senyum itu yang ngeri Udah multitâfsir Terus Kita harus ngebak sendiri Bingung mau balesin apa lagi Kalau gak dibalas salah Dibalas salah ya kan Bikin nambah beban pikiran Terus kalau menurut kalian ada emoji lain Yang memiliki arti Banyak atau arti lebih dari satu Kalian bisa tulis di komen Jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya Share ke semua Social media kalian like video ini Dan jangan lupa buat pandangin terus channel kita Sampai jumpa Di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax